Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube saya resep butati 77 hari ini aku mau buat cemilan buat anak-anak karena mulai hari ini udah liburan sekolah jadi anak-anak full di rumah kita bikin cemilan yang simple tapi enak ini anak-anak pasti suka banget langsung aja kita mulai kita siapkan pisang yang sudah matang selanjutnya ini akan kita kupas lalu untuk satu bagian ini akan kita potong menjadi enam bagian atau bisa juga kalau mau lebih besar dibagi menjadi empat bagian kali ini saya memakai pisang raja ini sudah matang jadi nanti hasilnya akan lebih manis untuk teman-teman pisangnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing selanjutnya ini akan kita sisihkan dulu kemudian kita akan siapkan kejunya kita akan iris tiga bagian dulu untuk satu bagian besar ini akan kita iris lagi menjadi stick ini tiga akan saya iris menjadi 15 karena satu lembarnya saya iris jadi lima ini stick kejunya kemudian kita akan sisihkan juga kita akan siapkan kulit lumpia untuk jumlah keju dan juga pisangnya bisa disesuaikan dengan jumlah dari kulit lumpia selanjutnya kita akan buat perekatnya satu sendok makan terigu dan kita campur tiga setengah sendok makan air lalu kita aduk rata ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan ada juga gula pasir secukupnya selanjutnya kita akan ambil satu lembar kulit lumpia lalu kita beri pisang keju dan secukupnya gula pasir selanjutnya di bagian atas kita akan beri perekat selanjutnya akan kita gulung sambil kita tekan ini kita lakukan sampai semuanya selesai sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk like komen dan juga subscribe terima kasih untuk jenis isian bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing yang enggak suka ada gula pasir berarti gula pasirnya bisa diskip atau yang enggak suka pakai kaju berarti hanya pisang ama kaju atau juga bisa kita gunakan selai tinggal divariasikan saja adonan ini siap untuk kita goreng kita panaskan minyak setelah minyak panas kita akan goreng stick ini kita gunakan api sedang saja supaya tidak gosong setelah sebelah sisi kecoklatan kita akan balik untuk sisi yang satunya kita balik cukup satu kali saja supaya tidak terlalu berminyak selanjutnya setelah matang akan kita angkat lalu kita tiriskan kemudian kita bisa goreng sampai semuanya selesai stick pisang keju ini rasanya enak banget ada gurihnya ada manisnya manis dari pisang dan gula untuk gurih dan asinya dari keju keju untuk harga bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing dan juga modal yang kita keluarkan karena disini juga pakai keju kita akan lihat dalamnya ini tuh enak banget terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum wpm wm selamat menikmati